Yo, apa kabar lo semua? Jadi di video kali ini gue mau bahas soal hal yang sering bikin pusing nih khususnya buat lo yang baru kenal sama cewek dan pengen cepet agrab Nah, kadang kan kita ngerasa canggung ya, gak tau harus mulai dari mana gimana ngomongnya biar gak salah langkah Gue paham kok, namanya juga perkenalan pertama, pasti ada groginya Nah, disini gue bakal kasih tips gimana cara cepet agrab sama cewek yang baru kita kenal biar obrolan nyalir enak dan hubungan jadi lebih nyaman Let's go, langsung saja kita mulai Yang pertama, mulai dengan percakapan ringan Oke, tips pertama, jangan langsung buru-buru masuk ke obrolan yang berat-berat Misalnya, lo nanya udah punya pacar belum? Atau lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Gimana ya? Itu terlalu to the point dan bikin dia merasa lo tuh buru-buru Mulai aja dari hal-hal simple dulu Kayak ngomongin hal yang lo atau dia suka Misalnya hobi, pacar TV yang lagi trending, atau makanan favorit Hal-hal kayak gini itu kelihatan remeh, tapi penting buat bikin suasana lebih cair Obrolan ringan ini bakal bikin cewek merasa nyaman karena lo gak kelihatan terlalu menekan atau serius Percakapan santai kayak gini juga ngebantu lo untuk baca reaksi dia Kalau dia responsif dan kayaknya suka ngobrolin topik tersebut, lo bisa lanjut Tapi kalau dia kelihatan gak tertarik, lo bisa cepet ganti topik tanpa ngerusak mood Selain itu, pas ngobrol ringan, usahain jangan cuma ngomongin tentang lo doang Kasih dia kesempatan buat ngomong dan jangan ragu buat bertanya balik Misalnya, kalau lo ngomongin hobi, tanyain juga hobi dia apa Gimana caranya dia bisa suka sama hobi itu? Ini bikin obrolan dua arah dan gak ngebosenin Dan yang terakhir, hindari ngomongin hal-hal yang bisa bikin suasana canggung Kayak politik, masalah pribadi, atau gosip orang lain Simpen topik-topik itu buat obrolan yang lebih dalam nanti kalau lo udah lebih agrep sama dia Dan tips yang kedua, jangan takut untuk dengerin Satu kesalahan yang sering cowo lakuin adalah terlalu fokus ngomong sampai lupa buat dengerin Lo tau gak, cewek itu seneng banget kalau dia didengerin Apalagi kalau lo bisa ngasih respon yang nyambu Jadi, bukan cuma note-note kepala doang Tapi bener-bener kasih perhatian ke apa yang dia omongin Ini tuh bukan cuma bikin dia ngerasa dihargain Tapi juga bikin obrolan lo lebih hidup Misalnya nih, dia lagi cerita tentang film favoritnya Lo bisa kasih respon kayak Wah, gue juga suka tuh film itu Lo paling suka bagian mana? Atau, kenapa lo suka banget sama film itu? Dari situ obrolan bisa lebih ngealir Dan jadi kesempatan buat lo kenal lebih dekat lagi sama dia Kadang cewek suka cerita panjang lebar soal hal-hal yang menurut cowo gak penting Tapi jangan remehin cerita dia bro Semua yang dia omongin itu adalah cara dia buat nunjukin keperibadiannya Jadi, dengerin aja dulu dan tanggepin dengan baik Ini juga jadi salah satu cara biar dia makin nyaman sama lo Karena merasa lo tuh orang yang bisa diajak cerita apa saja Jadi ingat, obrolan yang sukses itu bukan soal siapa yang paling banyak ngomong Tapi siapa yang paling bisa bikin lawan bicaranya merasa didengerin dan dihargai Kalau lo bisa nguasain skill ini Cewek bakal lebih mudah agrep sama lo Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga Yaitu, jadi diri sendiri Yap, ini klasik tapi selalu bener Jadilah diri sendiri Jangan sosokan jadi orang lain atau berusaha terlalu keras buat impress dia Cewek itu bisa ngerasain kalau lo gak jujur sama diri lo sendiri bro Makanya, penting banget buat tetap santai dan jadi versi terbaik dari diri lo Kalau lo orang yang suka bercanda, ya bercanda aja Asal tau batas dan jangan over Kadang, cowo suka ngerasa harus tampil sempurna di depan cewek yang baru dikenal Padahal, justru keluasan lo sebagai diri sendiri yang bikin cewek nyaman Kalau lo nunjukin keperibadian asli lo Dia bakal lebih cepat ngerasa agrep Cewek gak nyari cowok yang sempurna bro Mereka nyari cowok yang jujur sama dirinya Selain itu, jadi diri sendiri juga bikin lo lebih mudah relax pas ngobrol Karena lo gak perlu pura-pura jadi orang lain Obrolan jadi ngalir lebih natural Dan kalau obrolan ngalir enak Kemistri antara lo sama dia bisa lebih cepat kebentuk Tapi inget ya, jadi diri sendiri bukan berarti jadi asal-asalan Tetap tunjukkan sisi terbaik lo Tapi gak usah so-soan Contoh, kalau lo tipe orang yang humoris Tunjukkan dengan cara yang sopan dan gak berlebihan Ini akan bikin dia merasa nyaman dan lebih tertarik buat ngobrol lebih jauh Oke, dan tips yang keempat yaitu Tunjukkan rasa penasaran lo tentang dia Yap, cewek suka banget kalau lo tunjukkan kalau lo penasaran tentang dirinya Tapi inget, rasa penasaran lo harus tulus Bukan cuma segedar basa-basi atau terlalu kepo Jangan langsung nanya hal-hal yang terlalu personal di awal Tapi pelan-pelan masuk ke obrolan yang lebih dalam setelah lo ngebangun rasa nyaman Misalnya, lo bisa mulai nanya hal-hal yang sedikit lebih personal Tapi gak terlalu mendala Contoh, gue penasaran Lo suka traveling gak? Tempat mana yang paling pengen lo kunjungin? Atau, gimana lo bisa tertarik sama hobi lo yang sekarang? Pertanyaan kayak gini nunjukin kalau lo beneran pengen tahu tentang dia sebagai individu Dengan begitu, cewek bakal merasa lo memperhatikan dan tertarik dengan dirinya secara lebih dalam Bukan cuma fisik atau penampilan luar saja Ini bakal bikin obrolan jadi lebih bermakna dan gak segedar basa-basi doang Lo juga bisa explore lebih jauh tentang passion dia Hal-hal yang bikin dia excited atau cita-cita dia Ini gak cuma bikin dia merasa dihargai Tapi juga ngasih lo insight tentang apa yang bikin dia termotivasi dan bahagia Dari sini, lo bisa bangun koneksi yang lebih dalam Oke, dan tips yang kelima yaitu Hindari menunjukkan niat yang terlalu terburu-buru Nah, ini bro Salah satu kesalahan paling umum Jangan buru-buru nunjukin kalau lo punya niat lebih sama dia Maksudnya gimana? Misalnya, lo baru ngobrol sebentar Tapi udah mulai ngomongin hal-hal yang terlalu intim Kayak masa depan hubungan Atau langsung ngajak jalan yang kesannya terlalu personal Ini bisa bikin cewek yang ngerasa lo terlalu agresif, bro Sebenernya gak ada yang salah kalau lo tertarik sama dia Tapi semua butuh waktu Cewek butuh merasa nyaman dulu sebelum mulai membuka diri lebih jauh Tunjukin niat lo dengan cara yang halus dan natural aja dulu Misalnya, ketika ngobrol kasih pujian yang sederhana Seperti, gue suka cara lo berpikir Atau, gue respect banget sama passion lo di insert hobi atau aktivitas dia Pujian ini gak bakal bikin dia merasa tertekan atau buru-buru harus menanggapi niat lo Lo juga bisa ngajak dia buat ketemu lagi di lain waktu dengan cara yang santai Misalnya, kalau lo nemu topik yang sama-sama lo dan dia suka Lo bisa bilang Eh, kita harus ngobrol lebih banyak soal ini nih kapan-kapan Kayaknya seru banget Dengan cara ini, lo nunjukin kalau lo tertarik tanpa kesan terlalu buru-buru atau memaksa Yang penting yang perlu lo ingat Cewek itu biasanya butuh waktu buat ngerasa nyaman Kalau lo terburu-buru, dia malah bisa jadi mundur Jadi sabar aja dan biarin semuanya berjalan dengan natural Kalau udah waktunya, lo bisa mulai nunjukin ketertarikan yang lebih jelas Tapi jangan pernah paksain Dan tips yang ke-6 yaitu Jangan takut untuk jadi support system Salah satu cara tercepat buat agrep sama cewek adalah Dengan nunjukin bahwa lo bisa jadi support system buat dia Bukan berarti lo harus langsung jadi penyelamat segala masalah dia ya bro Tapi kalau dia lagi cerita tentang sesuatu yang bikin dia sedih atau frustasi Lo bisa jadi pendengar yang baik dan ngasih sedikit dukungan Misalnya, kalau dia cerita soal kerjaan yang lagi bikin dia stres Lo bisa kasih kalimat yang bikin dia merasa dimengerti Kayak, pasti berat ya, gue ngerti kok Tapi gue yakin lo bisa ngatasin ini Kalau lo butuh cerita lebih banyak, gue disini kok Dengan ngomong kayak gini, lo gak cuma nunjukin simpati Tapi juga kasih tau kalau lo bisa jadi tempat dia curhat kapanpun dia butuh Support juga bisa dalam bentuk yang simple Misalnya, kalau lo lagi ngobrol sama dia di chat Dan lo tau dia ada meeting penting besok Lo bisa kirim pesan singkat kayak Good luck buat meeting besok ya Gue yakin lo bisa kok Hal kecil kayak gini bakal bikin dia merasa lo peduli dan perhatian Ingat bro Cewek suka sama cowok yang bisa ngasih rasa aman dan nyaman Bukan cuma buat seneng-seneng aja Jadi, kalau lo bisa jadi support system yang baik Dia bakal lebih cepat merasa nyaman dan agap sama lo Dan tips terakhir yang gak kalah penting Cari kesempatan buat ngelakuin aktivitas bareng Aktivitas yang santai tapi seru ini bisa bikin kalian makin agrab Misalnya, kalau lo tau dia suka olahraga atau kegiatan outdoor Lo bisa ajak dia buat lari bareng, hiking, atau bahkan main bowling bareng Aktivitas-aktivitas kayak gini gak cuma fun Tapi juga bikin obrolan jadi lebih natural Kalau lo gak yakin dia suka aktivitas outdoor Lo bisa ajak dia ke tempat-tempat yang lebih chill Kayak nonton film di bioskop Atau bahkan masak bareng Yang penting, aktivitas itu bikin kalian punya waktu buat ngobrol lebih dalam Tanpa harus ngerasa tertekan Kadang di momen-momen kayak gini Lo bisa lihat sisi lain dari dia yang mungkin gak kelihatan waktu cuma ngobrol biasa Selain itu, cewek juga bakal merasa lebih nyaman Dan bisa jadi dirinya sendiri kalau suasananya santai dan seru Jadi, jangan ragu buat ngajak dia ngelakuin hal-hal yang lo berdua suka Dan yang penting, jangan sampai lo terlalu kaku atau memaksakan aktivitas yang dia gak suka Selalu cari yang bisa bikin dia enjoy Dan kalau lo berhasil bikin momen-momen seru bareng Dijamin, dia bakal makin merasa agrab sama lo Jadi bro, itu dia beberapa tips dari gue buat lo yang pengen cepet agrab sama cewek yang baru lo kenal Kuncinya adalah tetap santai, jadi diri sendiri, dan pastikan lo kasih perhatian yang tulus Semoga tips-tips ini bisa bantu lo buat lebih percaya diri dan agrab sama gebetan baru lo Jangan lupa, semuanya butuh waktu jadi nikmati prosesnya Thanks udah nonton video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya See you on the next video